Kemudian yang kedua Di antara hal Yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah Bilfiqa il khitanain Bertemu dua yang di khitan Nah ini menunjukkan Bahasa Syariat itu bahasa yang Tidak vulgar Begitu juga handaknya kita Apalagi sebagai penceramah Sebagai khatib Janganlah Melontarkan kalimat-kalimat yang Vulgar Disini kan lembut Bertemu dua yang di khitan Maham maksudnya Khitan laki-laki dengan khitan perempuan Khitan suami dengan khitan istri Makanya hadis ini dijadikan dalil perempuan juga di khitan Begitu ya Nah Begitu juga Nabi SAW Membahasakan jima Dengan apa Pedang Masuk ke dalam sarungnya Nah ini Nah ini bahasa yang tidak vulgar Bahkan di dalaman Quran Disebutkan Lamastemun Nisa Menyentuh perempuan Menyentuh perempuan Ya Bukan dimaksud Setuhan kulit Membatalkan wudu Tapi kata Ibn Abbas Yang dimaksud adalah Jima Ya Sebagaimana juga Mariam Ketika didatang oleh Malaikat Jibril Alayhi s-salam Mengabarkan bahwa Mariam akan hamil Mengandung Seorang anak Laki-laki Mariam bilang Ya Bagaimana mungkin Saya bisa punya anak Saya belum pernah Disentuh laki-laki Disitu bahasanya apa Disentuh laki-laki Ini maksud apa Gak pernah digauli oleh laki-laki Jadi Ini Menunjukkan Tuntunan syariat Agar tidak menggunakan Kalimat-kalimat yang Sultan Hada Fira'kun Mustaqim